Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Halim Alhamdulillahirrohbilalamin, saya hadir kembali di YouTube channel saya Kali ini saya akan berbagi informasi tentang kombinasi SEO yang akan digunakan untuk memaksimalkan WordPress, Blogspot, dan lain sebagainya Tujuannya adalah dengan kombinasi SEO on page dan SEO off page Hal ini, kombinasi ini didukung oleh GSA Search Engine Ranker selaku tools untuk SEO on page-nya dan saya memastikan Raita selaku AI Content Generator sebagai SEO on page-nya Jadi SEO on page-nya ini saya gunakan untuk membuat artikel sekaligus artikel untuk GSA Search Engine Ranker Jadi benar-benar luar biasa manfaatnya dan kombinasi ini benar-benar menarik Nanti akan saya tunjukkan seperti apa kekuatan dari kombinasi ini Baiklah, sebelum saya menuju ke prosesnya, proses pembelajarannya Kita berdoa terlebih dahulu agar supaya pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya ya Mari kita berdoa Baiklah, langsung saja saya menuju ke slide saya Ini adalah slide saya tentang perpaduan GSA dengan Raita Dan saya akan pandu secara step-by-step khususnya untuk bagi pemula ya Bagaimana caranya agar supaya artikel yang dibuat itu benar-benar bermanfaat Bermanfaat untuk WordPress, bermanfaat untuk Blogspot, jumlah.com, wordpress.com, webly.com, tumblr.com, dan sebagainya Dan tentunya akan mendukung GSA search engine ranker khususnya untuk supaya proses verifikasinya itu lebih akurat Karena kalau seandainya antara yang backlink dengan artikel verifikasinya itu tidak sesuai Umumnya lebih cepat dilempar ya, tidak terverifikasi Namun kalau seandainya dua-duanya sama, misalkan di WordPress artikelnya tentang Misalkan disini saya fokus ke things to do in France Jadi apa yang harus dilakukan di, kalau kita ada di Perancis Nah itu kalau seandainya artikelnya itu ada di WordPress tentang Perancis Di GSA search engine ranker juga tentang Perancis Dan di Blogspot juga tentang Perancis Insya Allah kualitas dari proses verifikasi backlinknya pun juga akan lebih bagus Jadi tujuannya seperti itu Langsung sebelum menuju ke Raita tentang bagaimana cara kita menyusun artikel-artikel tersebut Insya Allah tanggal 23 sampai 24 September ada Zoominar Yang dilaksanakan pada jam 19.30 via Zoom Dan registrasinya sudah bisa dibuka Silahkan rekan-rekan melakukan proses registrasi di 0822-7200-0031 Baiklah langsung menuju ke Raitanya Langsung seperti apa Raita Kali ini saya sudah sedang menyiapkan Sedang menyiapkan negara Polandia Beberapa penting Hal-hal yang penting tentang Apa yang dilakukan kalau seandainya eksplok Kalau berkunjung ya Di sini saya akan menunjukkan Apa yang menarik di kota Tentang historical Outdoor-nya Makanan dan minuman Musik festival semuanya Dibuat artikelnya Menarik Dan ini benar-benar Kualitasnya sangat-sangat bagus Sudah dilengkapi dengan video dan gambar Saya akan fokus ke Presentasi saya ini ya Saya akan fokus ke sini dulu Dimana di sini saya sudah menyiapkan tentang travel Dimana travel GSA Seperti tampil di sini Travel GSA Ada travel wordpress Ini sudah saya siapkan Kalau yang Karena travel ini memang saya khususkan yang ada di wordpress saja Sedangkan yang di France Khusus untuk negara France saja Saya sudah siapkan untuk GSA Saya siapkan untuk wordpress Dan saya siapkan untuk blogspot Masing-masing ada 216 216 artikel Dan dari 216 artikel ini Semuanya berbeda-beda Meskipun keywordnya sama Salah satu contoh Ini adalah keywordnya Bermacam-macam Tentang tour de France Ini ada 126 kata Kalau yang di project yang barusan saya klik Kalau di ini ya berarti ya Sorry France block spot Tour de France nya ada Sebentar Ini saya kebesarkan Oke Nah ini berbeda-beda Tour de France juga ada Kalau saya ctrl F saja Tour de France Ada 18 Ada 18 Di sini Oke Saya lihat yang ini dulu saja Sebaik tidak Pertama saya akan melihat tentang France di blogspot Akan saya bandingkan di sini ya Di France block spot Itu saya open Di sini ada school trip France Agar supaya nanti gampang membukanya Untuk yang di blogspot itu School trip to France itu ada 1634 Kalau yang ada di France WordPress akan saya buka Kemudian saya ambil yang 200 yang paling banyak Memang ada sekitar 200an Kemudian saya cari seperti yang barusan Ini ada 1901 Tadi 2000 Ini 1901 Berbeda Kemudian kalau yang Untuk saya siapkan dengan GSA France GSA Saya open Kemudian saya share di sini Sudah ketemu Belum Ini saya ambil yang 200 Ini 2563 Berbeda juga Jadi ada tadi Kalau yang di blogspot Sekitar 2000 juga Tapi 2200 Kalau yang di sini Kalau yang di wordpress 1900 Dan di sini ada 2500 Berbeda-beda Kalau seandainya dibuka pun Artikelnya pun juga Berbeda-beda Jadi Itulah keuntungan Kalau kita menggunakan Raita Kita bisa membuat Artikel Tiga artikel Dengan keyword yang sama Tetapi Isi dari artikel Berbeda Tulisannya berbeda Tetapi Maksudnya sama Semua maksudnya sama Seperti ini Isinya yang ditampilkan oleh Raita Dan ini yang akan Siap untuk saya Lempar ke GSA Baiklah Langsung menuju ke Projectnya Jadi Di sini Projectnya Sudah saya siapkan Yaitu France GSA Sorry Ada tentang France blogspot France WordPress Dan France GSA Saya sudah melakukan Proses transfer Menuju ke Menuju ke GSA search engine record Yaitu adalah Travel GSA Bagaimana caranya Untuk memindahkannya Ke travel Memindahkannya ke GSA Saya open terlebih dahulu Ini dapat semuanya Kemudian saya Klik di sini Saya Bulk export Saya exportnya Dalam bentuk WordPress Kemudian Username Filmnya terserah Kemudian saya Klik di sini Karena ini berbicara Masalah travel Saya Tentang exotic Misalnya exotic Exotic trip Nah ini dia Tentang exotic trip Kemudian saya Tidak menggunakan ini Saya pilih yang Menggunakan meta keyword Jadi keyword title Titlenya bukan berupa keyword Jadi utuh Yang sesuai Yang di create Oleh raita Kemudian saya Menambahkan Gambar Youtube Video Di sini ada Berbahasa Indonesia Dihapus saja Yang berbahasa Indonesia Di sini Jadi murni Seperti Biasa Kemudian Gambarnya Saya tidak replace Jadi mengikuti Gambar yang ada Kemudian saya tekan Submit Nah kalau sudah Saya tekan Submit Saya tidak tekan Submit Karena sudah Ada Supaya tidak Terjadi Duplikasi Saya akan Tunjukkan Tempatnya Tempat penyimpanan Yang sudah Saya lakukan Sebelum Proses Pembuatan Video Yang saya Create Ada di Dokumen Kemudian ada di Cat GPT Kemudian ada di GSA Tentang travel Ini yang sudah Saya siapkan Oke Kemudian Bagaimana Cara mengupload Yang ini Langsung saja Saya masuk Ke server Saya Dan ini Sudah yang Saya melakukan Proses persiapan Dimana Ada tentang Travel Yang khusus Untuk WordPress Kemudian Ada yang France Khusus Untuk Blogspot Poland Untuk Blogspot Juga Mexico United States Thailand Dan Indonesia Ini Ada Sangat Banyak Sekitar 200 Dan target Saya Dalam Rentan Waktu 6 Bulan Itu 200 Sudah Harus Ter Upload Semuanya Aktif Semuanya Baiklah Langsung saja Menuju ke Yang WordPress Disini Dari Yang WordPress Saya Buka Kemudian Bagaimana Cara Mengirimkan Artikelnya Artikel Yang Dikreate Oleh Raita Saya Double Klik Disini Masuk Masuk Ke Artikel Ini Adalah Artikelnya Yang Sudah Saya Create Yang Saya Upload Bagaimana Caranya Tinggal Saya Add Saja Disini Kemudian Import Berdasarkan WordPress XML Kemudian Saya Import Dan Inilah Yang Saya Import Karena Saya Sudah Melakukan Proses Import Saya Tidak Klik Yang Disini Langsung Saya Anggap Sudah Ter Import Saya Tutup Ini Adalah Hasil Importnya Dan Saya Sudah Memberikan Spin Untuk Semua Artikel Agar Supaya Kenapa Harus Spin Karena Pada Waktu Pada Waktu Dikreate Saya Meng Createnya 200 Dan Itu Unique Dan Dari 200 Unique Ini Juga Akan Dikonsumsi Oleh Banyak Sekali Media Backlink Karena Itu Saya Harus Melakukan Proses Spin Agar Supaya Terjadi Artikel Yang Sangat Banyak Menuju Ke Media Backlink Lainnya Ini Seperti Ini Apa Namanya Hasil Hasil Kalau Saya Buka Salah Satu Saya Double Klik Saja Disini Sudah Mulai Dari Judul Dilakukan Spin Kemudian Di Bagian Artikel Pun Juga Dilakukan Spin Sehingga Ini Bisa Menghasilkan Banyak Artikel Lagi Untuk Jadi Media Backlink Itu Tujuannya Kenapa Harus Dilakukan Spin Ulang Setelah Artikel Unik Sudah Ter-create Kemudian Dilakukan Spin Ulang Nah Kemudian Ini Kalau Sudah Selesai Saya Cancel Saja Ini Adalah Proses Persiapannya Dan Bagaimana Artikel Itu Dicreate Untuk Blogspot Dan WordPress Saya Masuk Ke Raita Lagi Salah Satu Contoh Saja Saya Sudah Melakukan Semua Ini Di Bawah Ini Sudah Saya Sensor Oh Maaf Dari Semua Artikel Project 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 Ini Sudah Saya Sensor Dari Hasil Kesalahan Kemungkinan Ternyata Kemungkinan Adanya Kesalahan Yaitu Yang Saya Maksud Kesalahan Seperti Ini Tidak Sempurna Ketidak Sempurna Itu Rata-rata Ada Di Kisaran 5% Dari 100% Yang Dicreate Salah Satu Contoh Saja Di Bagian Bagian Sudah Saya Sempurnakan Untuk Yang Poland Religious Sight Ini Saya Open Ini Tidak Sempurna Salah Satunya Dia Menghasilkan Hanya 588 Artikel Seharusnya Berada Di Atas 1500 Kita Lihat Yang Tidak Sempurna Seperti Apa Ketidak Sempurna Nah Ini Dia Tidak Lengkap Artikel Kemudian Table Sudah Ada FAQ Tidak Lengkap Jadi Tidak Sempurna Hasil Output Yang Didapat Dari Cat GPT Nah Agar Supaya Ini Sempurna Saya Melakukan Proses Sensoring Umumnya Yang Tidak Sempurna Itu Ada Di Bawah 1500 Lumayan Ini Ada Di Kalau Artikelnya Di Atas 1500 Pasti Bagus Saya Pilih Semua Yang Di Bawah 1500 Yang Saya Anggap Saya Pastikan Kemungkinan Besar Terjadi Ketidak Sempurna Tadi Ini Sudah Saya Lihatkan Bahwa Ini Tidak Sempurna Bagaimana Yang 1477 Kita Cek Disini Ini Keliatannya Sempurna Tidak Ada Kesalahan Oke Kalau Tidak Ada Kesalahan Saya Cek Semuanya Kemudian Yang Tidak Ada Kesalahan Saya Uncheck 64 Ini Pasti Terjadi Kesalahan Kemudian Yang Berikutnya Ini 1400 Nah Ini Oke Ini Keliatannya Tidak Masalah Ini Jelas Oke Tidak Masalah Kalau Kalau Artikel Yang 144 Ini Saya Uncheck Saja Kemudian Yang 1265 Ini Saya Cek Oke Tidak Ada Masalah Juga Eh Rasanya Tadi Ini Kalau Yang Ini Bermasalah Tadi Karena Disini Lihat Dari Tablenya Yang Tidak Bagus Ya Ini Keliatannya Oke lah Saya Anggap Ini Tidak Sukses Gitu Ya Jadi Yang Sukses Saya Uncheck Jadi Hanya Ada Tiga Yang Tidak Sempurna Sedangkan Yang Lainnya Sudah Di Atas Sempurna Kemudian Karena Sudah Saya Anggap Menjadi Tidak Sempurna Dan Harus Di Re-run Saya Lakukan Bug Restart Saya Ulang Lagi Dari Tiga Proses Ini Saya Jalankan Proses Ini Dalam Progres Nah Sekarang Sedang Karena Ini Sedang Dalam Progres Proses Saya Akan Memberikan Panduan Lagi Bagaimana Cara Membuat Projek Karena Banyak Sekali Rekan Menanyakan Bagaimana Cara Membuat Projek Agar Kualitas Bagus Misalnya Ada Di Atas Rata Rata Kalau Dilihat Dari Salah Satu Projek Yang Sedang Saya Perbaiki Ini Kualitasnya Rata-rata Ada Di Atas 2600 Ada Di 1600 1900 Dan Seterusnya Cukup Bagus Kualitasnya Bagaimana Cara Membuat Artikelnya Cara Membuat Artikel Sangat Sederhana Pertama Saya Akan Create Project Saya Sudah Mempersiapkan Project Untuk Polan Satu Project Satu Kelompok Yaitu Adalah Seperti Ini Saya Belum Membuat Untuk Sport And Activity Disini Adalah Keyword Jadi Saya Akan Buat Project New Kemudian Polan Sport And Activity Oke Sudah Saya Simpan Kemudian Saya Open Saya New Klik New Disini Selanjutnya Disini Things To Do In Polan Ini Dia Nis Nya Saya Buat Nis Nya Adalah Things To Do Di Polan Kemudian Yang Berikutnya Keyword Keyword Sudah Saya Siapkan Ini Adalah Keyword Saya Kopikan Saja Saya Taruh Disini Kemudian Saya Menggunakan Simple Karena Dengan Simple Ini Saya Sudah Sangat Puas Cukup Puas Karena Disitu Sudah Ada Artikel Rata-rata Harus Di Atas Di 1500 Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Dan Untuk Prom Disini Kebetulan Masih Kosong Dan Saya Sudah Menyiapkan Prom Untuk Prom Saya Import Saja Saya Sudah Membuat Simple Prom Dan Ini Biasa Saya Gunakan Saya Import Nah Ini Sudah Masuk Prom Saya Bacakan Disini Prom Adalah Seperti Ini Berikan Saya Detail Informasi Tentang Nies 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 Things To Do In Poland Kemudian Topiknya Adalah Keyword Keyword Ada 25 Saya Memang Sengaja Membuat 25 25 Karena Proses Upload Itu Maksimum 25 Dalam Bahasa Inggris Kemudian Tolong Dibuatkan Minimum 5000 Word Nah Disini Saya Beri Maksimum Saja Rata Rata Sudah Sekitar 2000 Sampai 2500 Sudah Sudah Sangat Lumayan Kemudian Tolong Tulis Dalam Bahasa Inggris Dengan Menggunakan Gaya Penulisan Seperti Jurnalis Terkenal Carl Benstein Carl Benstein Ini Sudah Untuk Mengetahui Siapa Jurnalis Terkenal Silahkan Cari Di Google Disana Sudah Cukup Banyak Informasi Tentang Jurnalis Jurnalis Yang Terkenal Berikutnya Artikel Harus Dibuat Dengan Sarat Sebagai Berikut Yang Pertama Harus Dibuatkan Judul Yang Enak Dilihat Yang Sesuai Dengan Target Keyword Topik Disini Kemudian Yang Berikutnya Title Harus Memuat Kata-kata Yang Positif Atau Negatif Sentiment Word Kemudian Ada Power Word Kemudian Ada Number Dan Berikutnya Introduction Di Introduction Itu Harus Memiliki Paling Tidak Ada Dua Paragraf Introduction Setelah Setelah Title Kemudian Ada Introduction Introduction Paling Tidak Memuat Dua Paragraf Kemudian Saya Membutuhkan 10 H2 Yang Berisikan Tentang Bervariasi Dari Informasi Di Keyword Disini Kemudian Saya Minta Kepada Chat GPT Untuk Lebih Kreatif Dan Masing Harus Memuat Ada Paling Tidak Ada Tiga Paragraf Kemudian Masing Masing Paling Tidak Ada Tiga Ratus Kata Jadi Dengan Memberikan Batasan Batasan Seperti Ini Memaksa Chat GPT Untuk Membuat Artikel Sangat Bagus Sangat Besar Jadi Tidak Heran Kalau Bisa Mendapatkan Berada Di Isaran 1500 Sampai 3000 Kemudian Yang Berikutnya Saya Membutuhkan H2 Tentang Table Table H2 Table Disini Artinya Dirinci Dari Berdasarkan Table Dalam Bentuk Table Ini Sangat Disuka Oleh Google Untuk SEO Kemudian Yang Berikutnya Ada FAQ Google Pun Sangat Suka Dengan Adanya FAQ Ini Kemudian Yang Berikutnya Ada Conclusion Ada Kesimpulan Di Bagian Akhir Kemudian Saya Tekankan Sekali Lagi Pastikan Keyword Tersebar Di Seluruh Artikel Dengan Minimum Ada 20 Kali 20 Kali Penulisan Kemudian Harus Artikelnya Benar-benar Unik Bebas Plagiat Jadi Tidak Boleh Plagiat Dan Kenyataannya Memang Tidak Plagiat Dan Unik 100% Dan Kalau Saya Cek Berdasarkan Konten AI Ini Benar-benar Dianggap Bukan Konten AI Menarik Jadi Kalau Ada Pengecekan Konten AI Ini Benar-benar Tidak Tidak Terdeteksi Ini Sebagai Konten AI Dan Dilakukan Seakan-akan Ditulis Oleh Orang Dan Memang Benar Setelah Saya Melakukan Pengecekan Dianggap Sekitar 99,9% 99,9% Ditulis Oleh Orang Berarti Ada Sisanya Sedikit Ditulis AI Katanya Baiklah Dan Saya Minta Ditulis Dalam Bentuk HTML Karena Kalau Saya Masukkan Kedalam Wordpress Blogspot Atau Kedalam GSA Tetap Membutuhkan Format-format HTML Yaitu H1 H2 Subheading H3 Dan Sebagainya Dan Untuk Paragrafnya Ditulis Dalam Bentuk Format P Itu Simple Promnya Kemudian Yang berikutnya Simple Temperatur 0,9 Dan GPT Nya 3,5 Turbo Dan Selanjutnya Tinggal Saya Tekan Start Ini Sekaligus Saya Tekan Start Ya Kita Tunggu Dan Ya Dia Sudah Mulai Mengeksekusi Saya Menyiapkannya 10-10 Jadi Kalau Saya Buka Total Karena Ada 25 Disini Berarti Yang Siap Bekerja Sedang Bekerja Itu Ada Sekitar 10 Kemudian Yang Pending Sisanya Kalau Secara Detail Di Project Di Project Disebutkan Disini Ada 10 Dalam Progres Pembuatan 15 Dalam Status Pending Ini Proses Bekerjaannya Sangat Bergantung Pada Kualitas Internet Dan Sebagainya Dan Kerumitan Dari Format Ini Sudah Ada Satu Sukses Kita Lihat Coba Dipastikan Ini Gagal Dipastikan Kualitasnya Tidak Bagus Kita Lihat Benar Enggak Kualitasnya Tidak Bagus Ya Kualitasnya Tidak Bagus Disini Ada Continued Disini Dan Memang Ini Adalah Format Dari Chat GPT Kalau Chat GPT Itu Mungkin Terlalu Tinggi Frekuensi Yang Menuju Ke Chat GPT Maka Dia Akan Memberikan Informasi Seperti Ini Gak Apa Kita Ulang Lagi Nanti Prosesnya Seperti Yang Saya Sampaikan Di Informasi Sebelumnya Ini Ada 1377 Kita Cek Seperti Apa Statusnya Ini Adalah Status Kualitasnya Menarik Table Nya Juga Sudah Siap FAQ Nya Juga Sudah Bagus Kemudian Conclusion Sudah Siap Berarti Sudah Siap Untuk Dipakai Ini Siap Di Export Ke Ini Target Saya Adalah Target Block Spot Jadi Siap Untuk Di Export Ke Block Spot Jadi Saya Cek Lagi Project Di Sini Sudah Siap Ada 6 Saya Cek Sekali Lagi Benar Benar Ada 6 Ini Benar Ada 2000 Artikel 1377 2300 2300 2300 246 1500 Ini Luar Biasa Sangat Menarik Sekali Untuk Bahan Pembuatan Sebuah Block Spot Ini Jelek Ada 280 Kita Reran Aja Lagi Nanti Demikian Secara Garis Besarnya Untuk Proses Pembuatan Artikel Selanjutnya Karena Langsung Saya Menuju Ke Projek Yang Sedang Saya Perbaiki Tadi Ini Sudah Selesai Akan Saya Cek Terlebih Dahulu Seperti Apa Kualitasnya Saya Pilih 1500 Lagi Oke Dan Disini Sudah Ada Ada Dua Artikel Yang Masih Berada Di Bawah 1500 Tinggal Kita Cek Artikelnya Apakah Ini Artikel Yang Sempurna Oke Ini Artikel Yang Sempurna Kemudian Yang 1200 Juga Artikel Yang Sempurna Ya Ini Sempurna Berarti Selesai Dan Ini Kalau Sudah Selesai Seperti Ini Sensornya Saya Lepas Menjadi 999 Dan Ini Sudah Menghasilkan Sebanyak 25 Kenapa Saya Melakukan Proses 25 Kelipatan 25 Karena Proses Upload Menuju Ke Blokspot Itu Sekali upload Itu 25 Dan Kemudian Kalau Seandainya Ada Dua Tim Maka 25 Berikutnya Bisa Sedangkan Untuk Yang Berikutnya Lagi Sudah Gak Bisa Ada 50 Jadi Intinya Bagaimana Cara Bekerja Yang Sangat Maksimal Agar Supaya Pekerjaan Kita Maksimal Proses Disini Pun Maksimal Jadi Saran Saya Adalah Untuk Memproses Itu Kelipatan 25 Saya Langsung Masuk Ke Excel Ini Saya Sudah Mengelompokkan Beberapa Keyword Pertama Mengeksplore Kota Di Polandia Ini adalah Keyword-keyword Yang Sedang Dicari Kemudian Historical Artikelnya Misalnya Tempat-tempat Untuk Bersejarah Ini Kemudian Untuk Outdoor Kemudian Makanan Dan Minuman Ini Juga Saya Sampaikan Semuanya Dan Saya Buatkan Artikelnya Di Atas 1500 Dipastikan Berada Di Atas 1500 Ini Adalah Sekelompok Keyword Yang Saya Kelompokkan Berdasarkan Ada Religious Side Ada Unique Experience Dan Sebagainya Kemudian Kelompokkan Berdasarkan Negara Mulai Dari Negaranya Adalah Ini Ini adalah Negara Yang Saya Kelola Jadi Ada Negara France Polandia Mexico United States Ini Semua Berdasarkan Database Yang Saya Dapatkan Kunjungannya Sampai Dengan 200 Negara Ini Ini Adalah 200 Negara Ada Yang 200 Ada Di Marshall Island Ini Semuanya Akan Saya Buatkan Artikel Saya Buatkan Blogspot Semua Ini Saya Buat Mulai Dari France Poland Mexico Dan Sebagainya Yang Berupa Blogspot Untuk Memperkuat Website Utamanya Website Utamanya Adalah Ini Ini Adalah Website Utamanya Dimana Disini Berbicara Tentang Wisata Wisata Terbaik Di Dunia Dan Ini Adalah Ke Afrika Dan Sebagainya Disini Sudah Ada Saya Masangkan Iklan Juga Saya Memasang Iklan Untuk Sewa SIM SIM Card Ini Adalah Tempatnya Kemudian Saya Juga Berjualan Ini Produk Produk Untuk Berafiliasi Untuk Produk Untuk Travel Saya Berafiliasi Dengan Amazon Semuanya Saya Kumpulkan Untuk Modul Afiliasi Ini Adalah Negara Negara Eropa Dan Afiliasi Yang Disini Tentang Wisata Saya Bekerja Sama Dengan Travel Payout Seperti itu Dekan Secara Detail Secara Gambarannya Tentang Bagaimana Kita Membuat Sebuah Website Yang Digabungkan Antara Kinerja Dari GSA Search Engine Ranker Dengan Raita Dengan Tujuan Untuk Menghasilkan Banyak Website Untuk Mendukung Website Utama Agar Supaya Website Utama Mendapatkan Traffic Yang Sangat Bagus Demikian Kalau Seandainya Ingin Mendapatkan Informasinya Lebih Jelas Lagi Silahkan Bergabung Di Zoominer Insyaallah Pada Tanggal 23-24 September Ini Dan Pendaftaran Sudah Dibuka Di 0822-7200-0031 Terima Kasih Atas Perhatian Tetap Sehat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh